Rumah Belajar 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 Pada saat pendudukan akan terasa tepul ke depan Saatnya akan terdekat dengan buku cepat Bira-bira jadat Yang kedua Poin yang berada di atas tepul kertas Di atas beda akan tetap berada di sana Berat-atakan posisinya Meskipu kertas itu ditarik secara cepat Jadi pada saat tepul kertas secara cepat Poin yang akan tetap berada di sini Yang ketiga Kayuna bandung sederhana Yang keempat Maka yang berada di sini Selanjutnya Saya akan lantik pada 22 Untuk dia juga Mematakan bahwa Semua buka dengan samir Akan mengalami gaya Sebutan sebuah samir Akan mengalami percepatan A yang akhirnya sama dengan arah gaya Dan buka samir itu Membanding berada di atas tepul kertas Terhadap E Dan buka yang berada di atas tepul kertas Terhadap misalnya Atau simpul kertas Mata yang mengalami A sama dengan M Dan M Atau A Percepatan tetap Mata yang positif Terhadap arah Terhadap arah Saya akan masuk di hukum ketiga Dan buka yang berada di atas tepul kertas Jadi ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lainnya Benda kedua akan memberikan gaya yang sama Dan berlawanan arah pada benda pertama Misalnya Mata-mata ini saya simpul Maka tangan saya akan terlalu sakit Karena pangkutus akan memberikan gaya yang sama besar dengan gaya yang saya berikan Karena tangan saya Gaya yang saya berikan pangkutus akan diberikan balik dengan tangan saya Jadi sifatnya pasaran gaya akselensi sebesarnya selalu sama Segaris Saling berlawanan arah Bekerja pada benda dan mobil Oke selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bukan macam-macam gaya yang terdapat pada benda Yang pertama adalah Gaya berat Gaya normal Gaya kisikan Dan gaya kisikan Oke Sahabat rumah belajar Jika belum memahami materikan tadi Silahkan menunjukkan link di bawah ini Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh